Kemudian di ayat yang ke-185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّهِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Kemudian kata Allah Azza wa Jal di surah Al-Baqarah 185 Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia semuanya Al-Quran sebagai penjelas yang menjelaskan petunjuk untuk manusia tadi Juga sebagai Al-Furqan pembeda yang membedakan Al-Haqq dan Al-Batil Yang membedakan kebenaran dan kebatilan Yang membedakan halal dan haram Yang membedakan cahaya dan kegelapan Kemudian kata Allah Azza wa Jal Maka siapa saja Yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan Maksudnya tahu ya Malam ini malam pertama Ramadhan Baik dia menyaksikan langsung hilal Malam pertama Ramadhan Ataupun dia mendapatkan kabar Dari orang yang fiqah yang terpercaya Bahwa sekarang sudah masuk awal Ramadhan Maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadhan Wajib untuk berpuasa Ramadhan Dan siapa saja diantara kalian Yang sedang sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!